TNI Polri salurkan bantuan beras untuk masyarakat umum di Ponpes Minhaji Rosidin. Selain meninjau vaksinasi COVID-19, TNI Polri memberikan bantuan sembako sebanyak 10 ton untuk Ponpes Minhaji Rosidin. Panglima Marsekal Hadi Cahyanto mengatakan, bantuan tersebut atas perintah dari Presiden untuk dibagikan kepada masyarakat. Saat rapat koordinasi penanganan pandemi COVID-19, Presiden Jokowi meminta supaya rakyatnya tidak kelaparan. Oleh karena itu, Jokowi mengirimkan bantuan beras kepada masyarakat termasuk di beberapa pondok pesantren. Atas pemberian 10 ton beras itu, Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Kersuanto Santoso mengucapkan terima kasih. Ia menegaskan LDI terus berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mendekan penyebaran COVID-19. Terima kasih, Kakak Polri membantu beras kami. Kami dibantu beras bersama-sama. Itu TNI Polri. Kami dibantu 10 ton, terima kasih sekali. Jadi kita perintah Presiden untuk terus membagikan kepada masyarakat. Jik, jik. Termasuk yang isoman nanti kita antar. Ya. Dukungan itu terkait target pemerintah yang akan menyalurkan beras untuk wilayah-wilayah yang terdampak COVID-19. Bantuan beras akan dibagikan dalam ukuran 5 dan 10 kilogram untuk masyarakat luas. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumahu khairoh telah menonton.